Sudara kedua kembali, Yaakob dan Yance Sayuri mengonfirmasi tidak mengalami cedera sehingga bisa gabung ke Timnas Indonesia. Yaakob dan Yance Sayuri merupakan dua pemain lokal yang dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia. Keduanya dipersiapkan untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi dalam lanjutan kualifikasi Pela Dunia 2026. Yaakob sempat diragukan karena mengalami cedera ketika memperkuat Malut United di Liga 1 2024-2025. Yaakob dan Yance digantikan pada babak kedua pada laga Malut United versus Persita Tangerang di Stadion Pakan Sari Bogor pada selasa 4 November 2024 lalu. Yaakob tampil apik dengan mencetak gol Malut pada menit keempat, meski akhirnya dibalas oleh gol Marius Okpo pada menit ke pehujung laga dan berakhir imbang 1-1. Yaakob Sayuri tampak mendapat perawatan dari tim medis Malut United ketika ditarik keluar lapangan. Akan tetapi, manajemen Malut United telah mengonfirmasi bahwa keduanya tidak mengalami cedera serius. Duo Sayuri dipastikan bisa memenuhi panggilan tim nasional. Kondisi Yaakob Sayuri dan Yance Sayuri tidak mengalami cedera serius saat melawan Persita, kata dokter Malut United Feras Ardiles. Pada pemanggilan sebelumnya, Yangce sempat menuai kritikan karena tak memenuhi panggilan Sintayong. Ia beralasan cedera ketika hendak gabung ke tim nasional Indonesia, tetapi tak lama berselang sudah bermain untuk Malut United. Tak ingin tudingan tersebut kembali terulang, Yaakob Sayuri bersaudara mengonfirmasi keikut sertaannya dalam rombongan tim nasional lewat media sosial. Puji Tuhan mau mengonfirmasi bahwa kondisi saya baik-baik saja. Saya siap untuk bergabung bersama tim nasional Indonesia, tulis Yaakob Sayuri dalam unggahannya di media sosial Instagram. Mari mempersiapkan diri dan fokus ke tim nasional Indonesia, tulis Yangce. Kedua pemain ini menggantikan Asnawi Mangku Alam dan Malik Rizaldi. Asnawi diketahui baru saja pulih dari cedera ketika membela Port FC di Liga Thailand. Sedangkan Malik Rizaldi masih berkutat dengan cedera yang didapat saat melawan Persebaya Surabaya melawan PSM Makassar pada 23 Oktober 2004 lalu. Para pemain tim nasional Indonesia dijadwalkan berkumpul di Jakarta pada 10 November 2004. Para pemain bakal berkumpul di Jakarta 10 November nanti, kata Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Sebanyak 27 pemain dipersiapkan untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bungkarno atau SUGBK Jakarta. Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama